Al-Fatrah Al-Fatrah Punya hak Ya fa'alu ma yurid Fa'alun lima yurid Fa'al Si'ghah mubalaghah Allah itu berhak Berbuat apapun yang Allah inginkan Seperti halnya Memasukkan Abu Lahab Abu Jahal Keneraka Allah SWT Itu hak Allah Satupun tidak ada yang boleh berkomentar Tentang kesempatan Allah memberikan Taubat Allah buka Silahkan Jangan kan Abu Lahab Iblis Allah beri kesempatan taubat Iblis Allah beri kesempatan taubat Tapi apakah Iblis taubat Lah kenapa Padahal kesempatan taubatnya Saratnya Sangat mudah sekali Kalau kita dengar nanti ya Karena Allah sudah Mentadirkan Iblis sebagai penghuni neraka Di zaman Nabi Musa AS Nabi Musa ini Berpikir Ini Iblis Kalau taubat Selesailah urusan ini Kita akan ibadah dengan tenang Tidak ada lagi orang berbuat maksiat Maka ketika bertemu Iblis Nabi Musa bertanya Wahai Iblis Tidakkah kau mau bertawabat kepada Allah Selesai rahmatnya Nabi ini ya Iblis mengatakan Apakah Allah mau menerima taubat saya Ya coba saya tanyakan Karena Nabi Musa itu Nabi yang mendapat julukan Nabi yang mendapatkan izin untuk berdialog dengan Allah Coba saya tanyakan Coba tanyakan Wahai Musa Ketika berdialog dengan Allah Dimasukkanlah oleh Nabi Musa kepada Allah Tentang Iblis tadi itu Ya Arab Apakah hambamu Iblis Ada kesempatan untuk taubat dan kuampuni dosanya Lihat Sesuai dengan pertanyaan itu Apakah Abu Lahab tidak dikasih kesempatan taubat Iblis dikatakan oleh Allah Silahkan Kalau dia taubat Saya terima taubatnya dan saya ampuni dosanya Senang Nabi Musa Alhamdulillah Kemudian Gimana caranya Iblis taubat ya Arab Simple mudah Kata Allah Dia maksiatnya Tidak mau sujud sama Adam Maksiatnya Iblis kan satu itu aja Disuruh oleh Allah sujud sama Nabi Adam Dia gak mau Maka Kubur Nabi Adam Iblis tahu Suruh datang ke kubur Nabi Adam Suruh sujud di kubur Nabi Adam Selesai dosa Iblis Saya ampuni Iblis Semudah itu ya Arab Karena semudah itu Nabi Musa Berpikir Alhamdulillah Mudah Mudah sekali Pasti Iblis mau Tapi Nabi Musa gak tahu Takdir Allah di atas segalanya Datanglah Mabim Musa Bertemu Iblis dengan semangatnya Alhamdulillah Iblis Ada kesempatan taubat untukmu Dan Apa syaratnya Mudah sekali Iblis Apa Kamu datang ke kubur Nabi Adam Dan kamu sujud di kuburnya Karena kamu dilaknat Sebab kamu Melanggar perintah Allah Untuk sujud sama Adam Sekarang Sujud Allah ampuni dosa kamu semua Tapi lihat jawaban Iblis Takdir Allah Iblis sudah di neraka Wahai Musa Masa hidupnya Adam Saya gak mau sujud Apalagi sekarang udah mati Subhanallah Nabi Musa geleng-geleng Subhanallah Masa hidupnya saya gak mau sujud Apalagi udah mati Enggak 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 Udah menjadi Takdir Allah Iblis di neraka Jadi Keinginan Di hati Iblis itu Diambil Ala Allah Keinginan taubat itu diambil Sehingga tidak ada Keinginan taubat sama sekali Demikian juga yang terjadi Kepada Abu Lahab Dan orang-orang seperti Abu Lahab Rasulullah Paman Nabi Abu Lahab Paman Nabi Paman Nabi Mestilah kan dia bangga Punya ponakan menjadi Rasul Seperti Abbas bin Abdul Muttalib Paman Nabi Seperti Hamzah bin Abdul Muttalib Paman Nabi Bangga dia punya ponakan jadi Nabi Jadi pembela Rasulullah Tapi Takdir Allah Sekali lagi Takdir Allah Allah cabut keinginan taubat dari Abu Lahab Sehingga Dia sampai mati Membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda Man bana masjidan Banallahu Baitan terjan Siapa yang ikut membangun masjid Maka Allah akan membangunkan rumah di surga Pondok pesantin Nur Iman Akan membangun masjid Dua lantai Plus aula Maka kami mengajar Untuk kita dan anda Mendapatkan rumah di surga Kami membutuhkan Dua ribu orang Per orang Seratus ribu per bulan Selama Satu tahun Silahkan Anda daftarkan diri anda Atau almarhum Dari orang tua Keluarga anda yang sudah meninggal Atau anda niatkan untuk putera anda Supaya menjadi putera yang Salih Insya Allah dengan masjid Di pondok pesantin Nur Iman Yang Insya Allah Ma'mur Dengan sholat Iyamul Lail Tikir Majlis taklim Belajar agama Allah Setiap kalimat Setiap bismillah Setiap ilmu Anda dapat pahala Setiap rakaat Anda dapat pahala Hanian lana Wa hanian lakum Kalau kita punya rumah di surga Allah Mudah-mudahan Allah Mencatat kita Sebagai hamba yang punya rumah di surga Meri Meri